SPBU Rinding Teluk Bayur Berau ini merupakan satu di antara sebelas SPBU yang dipantau oleh polisi Sabtu sore. Upaya ini dilakukan untuk memastikan situasi di semua SPBU pasca kenaikan harga BBM jenis solar dan Pertalite bersubsidi. Kapolres Berau Ajun Komisaris Besar Polisi Sindu Brahmaria memastikan tidak menemukan antrean panjang sebelum dan sesudah kenaikan harga. Pengelola SPBU juga diimbau untuk tidak menahan BBM yang tersedia agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Pengelola SPBU yang masih memiliki stok kami sudah koordinasikan untuk tetap melakukan pelayanan penjualan terhadap masyarakat. Meski situasinya aman dan kondusif, namun warga tetap diliputi resah dan cemas. Mereka khawatir kenaikan ini akan mempengaruhi harga kebutuhan pokok. Agar kecemasan tersebut tidak bertambah, pemerintah diminta meninjau ulang kebijakan tentang kenaikan harga BBM tersebut. Mereka khawatir kenaikan ini akan mempengaruhi harga BBM tersebut. Tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan harga, yakni solar dari sebelumnya Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 dan Pertamax dari Rp12.750 menjadi Rp14.850. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.